Hantu wanita di dunia yang paling seram menurut Dejavu So, saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namaku Afil Kita dipertemukan oleh alam semesta lewat channel ini Sarangah langsung ku tarik energi kalian semuanya yang ada disini Jangan kemana-mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang masih stay tune di channelnya Dejavu Berubah untuk lebih baik Kali ini Dejavu akan mengupas hantu wanita di dunia yang paling seram Ada Bloody Mary, Junsu Quincy, Kujisaki Onna, Shimani Jumata Nancor, dan Rusalki Eh, satu-satu lagi, Krasue Mari kita rasakan energinya Semoga kalian menikmatinya So, saksikan dan dengarkan Kamu ingin tahu Kisah Bloody Mary Sebut namanya tiga kali Dan tutuplah matamu Dan lakukanlah di kamar mandi Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Buka belah matamu Dan rasakan Bloody Mary Sudah ada Kisah Bloody Mary ini Adalah hantu penjaga cermin Yang berasal dari Inggris Dan Amerika Serikat Dia adalah wanita Penyihir Dia akan datang Jika dipanggil Di dalam cermin Di dalam cermin Hantu ini sama dengan Hantu Jelangko Indonesia punya Hantu yang cantik satu ini Berasal dari Korea Selatan Yaitu Junsu Cuisin Ia cantik Mudah Dan rupawan Jelangko 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 Tak akan pernah bisa Pergi ke Herat Karena belum Menisahkan tugasnya Sebagai wanita Seperti melayani Ayahnya Suami Dan anak-anaknya Jika perempuan meninggal Saat muda Dan belum Menikah Maka Dia akan menjadi Jelangko Cuisin Sosok hantu ini Kadang memakai Sobok Atau Hanbok Pakaian Tradisional Korea Selatan Untuk mencapai Kesempurnaan Hantu Junsu Cuisin Maka Dia harus Dilingangkan dengan Hantu Laki-laki Berjaga Kujisaki Onna Hantu Muntah cantik Bermulut Robek Adalah sejenis Siluma Dan Metologi Urban Legend Jepang Hantu cantik Kujisaki Onna Ini Berasal Dari Jepang Dia Wanita cantik Istri Samurai Yang mulutnya Derobek Oleh sang suami Dari Telinga Ketelinga Lalu Kujisaki Onna Muncul di jalan Untuk memburu Anak-anak Sambil Memakai masker Dan Membawa Kunting Jika Kamu Pertemu Dengan Dia Dia akan Bertanya Apakah Aku Cantik Jika kamu Menjawab Iya Maka dia akan Membuka masker Dan bertanya Apakah aku Cantik Jika kamu Menjawab Tidak Maka Kamu Akan Dibunuh Kujisaki 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 Ona Sudah hidup Sudah hidup Sejak abad Ke-19 Tempatnya Pada masa Penyejaan Belanda Di DKI Jakarta Yang dulunya Bernama Patavia Cerita Simani Jembatan Ancol Menceritakan Kisah Tragis Seorang gadis Atau Seorang perempuan Yang bernama Arya Atau Ari Yang kemudian Dikenali sebagai Nama Aryam Dia meninggal Karena diperkosa Oleh dua orang Dan mayatnya Dibuang Di sawah 400 meter Dari Jembatan Ancol Sebagian dari kamu Mungkin Sudah tidak asing lagi Dengan cerita Simani Jembatan Ancol Yang sempat Diangkat ke Serial Layar kaca Televisi Di tahun 90an Atau 2000an Dan di Tahun 2019 Diangkat lagi Kedalam Layar lebar Dengan judul Film yang sama Si manis Jembatan Ancol Rusyalki Adalah Hantu Dari Rusia Dan Ukraina Dia roh wanita Yang telah meninggal Sambil Membawa Anaknya Dia meninggal Karena Bunuh diri Menenggelamkan Dirinya Kedalam Sungai Pada malam Hari Hantu ini Muncul Dari dalam air Yang menjadi Tempat mereka Untuk hidup Kemudian Ke darat Dan Memanjat Pohon Menurut Cerita mitologi Mata Rusalki ini Menyala Dan Berwarna Hijau Rambunya Juga Berwarna Hitam Kehijauan Dan Selalu Basah Hantu ini Juga Punya Kebiasaan Menggoda Laki-laki Dengan Tarian Dan Nyanyian Untuk Kemudian Ditenggelamkan Dan Dibunuh Pikrasue Merupakan Hantu Thailand Yang Sangat Cantik Dan Terkenal Terutama Di Kalangan Masyarakat Thailand Itu Sendiri Dan Hantu Ini Sangat Menyeramkan Sama Halnya Dengan Hantu Indonesia Punya Yaitu Kuyang Tetapi Setiap Orang Yang Melihat Dan Menceritakan Pikrasue Berwajah Cantik Dengan Organ Tubuh Yang Berkelantungan Di Leher Dan Perterbangan Di Udara Pikrasue Suka Memangsa Bayi Yang Baru Lahir Maupun Canin Hal Tersebut Sangat Mencemaskan Warga Hingga Akhirnya Masyarakat Thailand Suka Membuat Ramuan Untuk Ditaburkan Di Sikatan Rumah Mereka Agar Terhindar Dari Pikrasue Konon Pikrasue Suka Membersihkan Mulutnya Dengan Pakaian Yang Belum Diangkat Dari Cemuran Saat Malam Hari Pikrasue Berada Di Bawah Kutukan Yang Membuatnya Selalu Laparan Aktif Di Malam Hari Untuk Meminum Darah Dan Memakan Daging Demi Menguaskan Kerakus Kerakusannya Kalau Pagi Pikrasue Akan Berubah Menjadi Wanita Cantik Terima kasih Sudah Menonton Channel Terjauh Merubah Untuk Lebih Baik Lagi Dan Jangan Pernah Takut Man Tragik Tragik Bawah Tragik Terima Tragik 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 Terima kasih telah menonton